Intro Bertempa di Hotel New Merdeka, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati menyelenggarakan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi penyuluh agama Islam hari ini selasa 31 Mei 2022 Sub-Begian Tata Usaha Kantor Kemenak Pati Ahmad Syaiku mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu respon kemenak pati terhadap munculnya berbagai kasus intoleransi dan radikalisme beragama di Indonesia Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini berkisar pada moderasi beragama, beragama jalan tengah Materi ini dimaksudkan bisa menguatkan kompetensi para penyuluh agama Islam sebagai agen terdepan kemenak pati di masyarakat lini desa Lanjutnya, di tingkat nasional ada banyak sekali kasus-kasus baru intoleransi agama dan perlawanan terhadap aturan berkewarga negaraan dan berkebangsaan dengan dalih menjalankan syariat agama Begitupun di Kabupaten Pati Meski minim kasus, namun potensi terus masih ada Dengan materi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama tersebut Kemenak Pati mencoba meredam gejolak intoleransi di bumi minatani Setelah acara ini, Syaiku memastikan akan ada gerakan nyata dari penyuluh agama Islam sekabupaten Pati untuk menularkan materi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama di masyarakat Hal tersebut dapat dilakukan melalui diskusi dengan forum komunikasi umat beragama atau saat berceramah di majelis taklim binaan Cegah intoleransi beragama kemenak pati gelar sosialisasi wawasan kebangsaan Dari Pati, Mohanwar Mitrapos melaporkan Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!